Halo, Assalamualaikum bunda-bunda Bagaimana kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga sehat selalu ya bun Ketemu lagi dengan aku, Mak Gendut Pina Kali ini videoku, aku mau posting Aku mau masak sayur lodeh Kemudian sambal Dan Alhamdulillah semalam itu dapat rezeki dari kawan Ada banteng bu, ikan banteng segar Ini mau aku goreng ya bun Nah, nasinya sudah aku cuci Berasnya sudah aku cuci bun Sudah aku naikkan ke atas kompor juga Terus, aku mau lanjut bikin sayur lodeh Itu sayurannya sudah aku cuci ya bun Aku masukkan satu persatu sayurannya Bunda-bunda hari ini mau masak apa? Kalau aku sih biasanya hanya masak yang begitu-begitu aja sih bun Satu, karena aku memang gak pintar masak Kedua, memang anak-anak itu gak suka makanan yang ribet Apalagi yang bumbunya aneh-aneh begitu Jangan lupa setiap kali habis melakukan sesuatu Tangannya dilap ya bun Kalau sempat lagi, cuci tangan Aku ambil praktisnya bun Aku pakai bumbu raci Aku gak tahu bumbu soalnya Nah, sudah aku masukkan Terus aku Aku lupa Nah, sekarang aku mau Mebersihin ikan bantengnya dulu ya bun Kita bersihin sisiknya Lumayan banyak sih bun Dikasih ada 8 ekor Yang 4 aku tetap simpen dulu di freezer Yang 4 lagi aku goreng kali ini Itu kan bantengnya bun Aku bersihin dulu sisik-sisiknya ya bun Nah, sambil menunggu sayur lodehnya matang Nasinya sudah Sudah tanakan yang pertama bun Sudah aku masukkan ke dandang Jangan lupa santan Masak yang simpel-simpel aja lah Yang penting Halal Bergisi Higienis Kayaknya Yang penting makan Sehat Ya kan bun Nah Aku pakai tangan kanan ya Ini Ini kameranya Kamera depan Katanya mirror-mirror apaan gitu Aku nggak tahu Itu Bantengnya segitu itu bun Nih Alhamdulillah Nah Udah bersih Isian perutnya juga udah Aku bersihin Sekarang aku mau potong jadi dua Aduh Bisauku yang ini kurang tajem bun Aku ganti bacer aja ya Tapi kayaknya bacerku juga Mulai Mulai nggak tajem gitu sih Besok-besok lah Aku Aku asah Supaya pada tajem semua Nih aku tunjukin Aku pakai bacer ya bun Tuh Masih kurang tajem kan bun Harus di Apa ya Diteken Bahasanya seperti itu Nih Aku sebenarnya Kalau banteng Agak takut bun Sama durinya Tapi Gak apa-apa lah Orang namanya dikasih ya bun Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga menjadi berkah juga Untuk yang ngasih aku Keprak Kondisinya seperti itu ya bun Apalagi Kalau pas kita Masak ayam Aku paling nggak suka Kalau beli ayam Di pasar Ya Satu Satu itu Aku Ini nih Lihat Jari-jarinya Pedagangnya Kayaknya Kok nggak higienis gitu Mendingan aku beli yang Frozen-frozen ayam Itu loh bun Yang Masih seger sih Masih ada darahnya gitu Tapi Sudah nggak ada Kepalanya Sama Kakinya Aku Aku nggak suka Kepala ayam Ini udah berapa hari ya Aku nggak masak ayam ya Paling aku beli Ayam Ayam crispy Yang di pinggir jalan gitu tuh Habis gitu Biasanya dikeprek Sama anak-anak Nah Ini sudah Bantengnya Juga sudah Aku patah-patahin Aku potongin Bukan patah-patahin Oh iya Ada Ada tip Dari Ibu-ibu yang lain sih Katanya Kalau Modurnya Agak sedikit Lepas Ikan Bantengnya Itu Badannya Ditarik Sampai bunyi Batak Kayak gitu bun Ini Sekarang aku cuci ya bun Nah Lanjut Sambil nunggu sayur matang Ikan sudah Aku potong Itu Bahan Mau bikin Sambal bun Oh iya Bantengnya sudah aku masukkan Sebagian pun Ke penggorengan Enggak aku Enggak aku videoin Tadi Karena aku takut Dia ini Minyaknya Petok-petok-petok Kayak bikin Bikin popcorn Gitu Kayaknya di youtube Juga ada sih tip Supaya waktu kita Goreng apa Ikan atau apa Gitu Enggak Petok-petok Gitu Dikasih apa Gitu Tapi aku lupa Nah Nasinya Sudah matang Penggorengan Bantingnya Sudah aku geser Sekarang aku Penggorengan Untuk sambal Minyaknya Matang Nah aku masukkan Dulu bantengnya Ya bun Jangan lupa Ditutup Nanti peletok-peletok Kayak popcorn Nah Pokoknya Kalau habis Ngapain Usahakan Langsung Dicuci Jadi Washtafelnya Enggak numpuk Dan pas Masakan selesai Washtafel juga Selesai Tetap Dapur Bersih terus Kalau aku Gitu bun Ditiriskan Dulu ya Nah Lap tangan Lagi Cuci tangan Supaya Enggak bau Amis Nih Kayaknya Minyaknya Sudah mulai Panas Sambalnya Aku tumis Ya bun Jadi Mama itu Spontan Pasti Akan Bisa Macem-macem Hal Yang Waktu kita Bujang Itu Enggak Bisa bun Kayak Masak Dulu kan Yang masakin Mama Nah Sudah jadi Mama Sendiri Ya harus Bisa Masak Tentukan Situasi Dan Kondisi bun Keasalkan Kita Mau Belajar Jangan Malu Bertanya Ke Orang Juga Kondisinya Kalau aku Gitu Misalkan Aku Enggak Tau Mau Masak Apa Tapi Aku Penasaran Kalau Aku Enggak Lihat Youtube Ya Aku Tanya Ke Orang Yang Aku Rasa Dia Mumpuni Dia Tau Dia Ngerti Dia Paham Gitu Kira Kira Kalau Mau Bikin Seperti Ini Bumbunya Apa Sih Selain Bumbu Instan Yang Aku Pakai Ya Bun Seperti Itu Kalau Aku Terus Aku Cobain Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Kurangnya Apa Ya Aku Coba Coba Pikir Kalau Masih Enggak Nemu Juga Lain Kesempatan Kita Tanya Orang Lagi Kalau Aku Gitu Bun Karena Kan Masing Masing Orang Itu Pasti Punya Pemikiran Dan Pemahaman Sendiri Sendiri Misalkan Mau Masak Apa Dia Pakai Apa Orang Lain Pakainya Kok Beda Nah Kita Coba Aja Siapa Tau Ada Yang Bener Dan Enak Kondisinya Kalau Aku Gitu Nih Sambilnya Udah Selesai Aku Tiriskan Taruh Dipiring Ya Bun Aduh Kesedak Nah Itu Banteng Sesi Kedua Nasinya Juga Sudah Selesai Sayurnya Udah Selesai Terima Kasih Untuk Bunda Bunda Yang Sudah Menonton Video Video Ya Bun Salam Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai